Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Love, Art & Travel Kali ini kita akan menuju kota Bandung Pada sebuah tempat yang cukup historis bernama Tangkupan Perahu Nah, teman-teman tau gak kalau Tangkupan Perahu sebenarnya adalah sebuah pegunungan berapi Yang sudah melakukan erupsi selama 11 kali sejak tahun 1954 hingga Oktober tahun 2013 Nah, akibat dari letusan ini terbentuklah sebuah kawah utama disebut kawah ratu yang ada di tengah-tengah gunung ini Dan juga terdapat kawah-kawah lain yang turut menjadi objek wisata di Tangkupan Perahu ini Jarak Tangkupan Perahu dari kota utama Bandung hanya sekitar 30 km Atau bisa ditempu dengan waktu sekitar 1 jam atau 1,5 jam tergantung situasi jalan Bisa dengan kendaraan bermotor maupun dengan kendaraan mobil Namun jika Anda berangkat dari kota Lembang, maka jarak yang ditempu jauh lebih cepat Karena jarak kota Lembang dengan Tangkupan Perahu sangat dekat Terima kasih telah menonton! Nah, dalam perjalanan menuju Tangkupan Perahu Anda akan dikelilingi oleh penampakan pohon-pohon pinus yang memberikan suasana yang fresh dan segar Karena udara yang dihasilkan sangat sejuk Namun demikian, jika sudah memasuki kawasan Tangkupan Perahu Maka, suasana jalan akan sedikit berbeda karena ada begitu banyak kabut yang menutup pandangan Anda Memaksa Anda untuk memperlambat laju kendaraan Anda agar bisa melihat kendaraan yang lewat di depan maupun di samping Anda Nah, tiket masuk Tangkupan Perahu di hari weekend biasanya lebih mahal di sekitaran Rp39.000-Rp40.000 per orang Akan tetapi harga itu sudah termasuk parkiran dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya Siang, tiketnya 78.000 dua orang Dua-dua Parkir motor ya? Ya, betul, Pak 78.000 ya? Ya, satu orangnya 30 Motornya 18.000 udah sama parkir ya Terima kasih, hati-hati Tapi Dudu sendiri ketiga lah Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.